Intro Tores Metro Depok tangkap pembunuh mahasiswa Universitas Indonesia Tores Bangkalan amankan dua pasangan muda-budi yang diduga berbuat mesum di dalam kamar kos Sebanyak lebih dari 10.000 peserta angklung memecahkan rekor dunia Guinness World Record 2023 Intro Selamat petang pemirsa, presisi petang kembali hadir edisi Senin 7 Agustus 2023 Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Saya Lidia Rutin Sulu, inilah presisi petang selengkapnya Intro Seorang mahasiswa di Depok, Jawa Barat dibunuh teman yang juga adalah kakak Kelasnya, hanya karena tersangka ingin menguasai harta korban dan menjualnya untuk melunasi hutang tersangka Keluarga yang kehilangan kontak dengan korban pun melaporkan kasus ini ke kepolisian Inilah rekaman CCTV di Kos Muhammad Naufal Zidan Rekaman video terakhir Zidan sebelum ia menjadi korban pembunuhan Yang dilakukan Alta Fasalia Arnika Basya, teman dan seniornya di Universitas Indonesia Tak terpikirkan sedikitpun teman baiknya itu akan menghabisi nyawanya Pusat mengantar korban ke Kosnya, tersangka mengatakan hendak pulang Tapi ia mengambil pisau yang sudah disiapkan di motornya Tersangka kemudian menusukan pisau ke barang korban Dan mengambil barang-barang korban seperti Macbook, dompet, dan ponsel merek iPhone milik korban Tersangka nekat membunuh korban karena terjerat utang pinjaman online Kasus ini terungkap setelah keluarga melapor ke polisi Baik, setelah kita dilaporkan oleh keluarga korban Bahwa ditemukan korban itu, jasad korban itu di kolom tempat tidur Langsung kita dari Toreas Metro Repok dan Fosik Beji Bersama tim Inapis melakukan olah TKP Dan kebetulan di kos-kosan korban itu mengarah ke kos-kosan korban itu ada CCTV Dari hasil rekaman CCTV dan keterangan-keterangan saksi bahwa Si korban ini terakhir bersama pelaku Lalu kita identifikasi si pelaku yang ada di CCTV Dan kita mendapatkan identifikasi pelaku dan alamatnya Langsung kita melakukan penangkapan Lebih kurang jarak korban Kosan korban dengan pelaku di kurang 1 km Jalurkan penangkapan di kos-kosan si pelaku Atas perbuatannya tersangka di jerat pasar berlapis Dan terancam hukuman mati Tim Liputan, Polri TV Pemilisan untuk mengetahui seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini Kita segera bergabung dengan Briptus Susi Anggota NTMC Kolontos Polri yang saat ini berada di Simpang Kalibata, Jakarta Selatan Briptus Susi silahkan dengan laporannya Ya baik, terima kasih dan selamat sore pemirsa Saya Briptus Susi Saat ini saya sudah berada di kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan Pemirsa memasuki jam pulang perkantoran Arus lalu lintas dari arah pasar minggu Yang akan lurus menuju ke arah pancoran Ataupun yang berbelok kanan ke arah Kalibata Saat ini dalam keadaan cukup ramai Antrian kendaraan menjelang traffic light Selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal Namun diharapkan kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati Khususnya bagi Anda yang melaju dari arah pasar minggu Yang akan menuju ke Kalibata Untuk tetap jaga batas kecepatan kendaraan Anda Mengingat banyaknya kendaraan angkutan umum Yang berhenti di median jalan untuk menek turunkan penumpang Untuk itu diharapkan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya Dan selanjutnya kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya Yang ini dari arah pancoran yang akan mengarah ke pasar minggu Ataupun yang berbelok kiri ke arah Kalibata Saat ini memang ketersedatan ataupun kepadatan sudah mulai terjadi Dan juga peningkatan jumlah kendaraan ini juga semakin terus terjadi Sejak pukul 15 sore tadi Dan tentunya saat ini sudah berada petugas lalu lintas di kawasan ini Untuk menjaga atau mengatur kelancaran lalu lintas Agar tidak terjadi hambatan maupun perlambatan kecepatan Dan diharapkan juga kepada para pengendara Khususnya kepada pengendara roda 2 Untuk tetap berhenti di belakang garis top Dan juga tetap memakai kelengkapan safety riding Demi keselamatan diri Anda juga pengguna jalan lainnya Dan selanjutnya kondisi lalu lintas dari arah Kalibata Yang akan mengarah ke pancoran Ataupun yang berbelok kiri langsung ke arah pasar minggu Saat ini juga dalam keadaan ramai Namun masih dapat melaju dengan lancar Ataupun dengan kecepatan normal Dan diharapkan juga untuk tetap berhati-hati Dikarenakan banyaknya para pesepeda yang melintas di kawasan ini Dan kami himbau juga untuk para pesepeda Agar tetap menggunakan lajur paling kiri jalan Demi keselamatan diri Anda juga pengguna jalan lainnya Dan selalu antisipasi terhadap kondisi cuaca Yang tidak menentu khususnya untuk curah hujan Di beberapa wilayah maupun di ibu kota Untuk itu diharapkan agar tetap waspada Terhadap struktur jalan yang Anda lintasi Dan selalu tertip dalam berlalu lintas Demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertipan Dan kelancaran lalu lintas Serta tetap mengutamakan keselamatan daripada kecepatan Dan apabila Anda yang mendapatkan informasi Mengenai kondisi arus lalu lintas terkini Kami siap melayani Anda dengan cara Menghubungi call center kami Di 1-500-669 dan SMS center di 9-1-1-9 Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertip, salam presisi Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan Langsung dari kawasan Kalibatan, Jakarta Selatan Selamat sore kembali ke studio Terima kasih berikut Susi atas laporannya Selamat kembali bertugas Sampai jumpa di video selanjutnya Kerap keluar masuk kabar kos Dan dicurigai melakukan perbuatan mesum Warga di Bangkalan Jawa Timur melaporkan Empat muda mudi Laporan ini langsung ditanggapi polisi RW Yang bersama warga mendatangi lokasi Dua pasang muda mudi yang diduga melakukan perbuatan mesum Diamankan polisi RW05 Kelurahan Kemayoran Polres Bangkalan Bersama warga yang melaporkan Bripka Vicky Hartinanda Muin Mendatangi lokasi di sebuah kos-kosan Di kecamatan Bangkalan Gerak-geri kedua pasang muda mudi tersebut Menjadi perhatian warga sekitar Karena sering berkeliaran Dan keluar masuk kamar kos Dicurigai melakukan hal yang bukan sewajarnya Dilakukan oleh muda mudi yang bukan pasangan suami istri Jadi tadi pagi memang digerberk langsung oleh warga sekitar Diketok pintunya agak lama Baru dibukakan pintu oleh kedua pasangan tersebut Selanjutnya kami selaku polisi RW juga berkoordinasi Dengan SPKT Polres dan juga Satres Krim Jadi petugas dari Polres Khususnya SPK dan juga Satres Krim langsung mendatangi TKP Dan mengamankan muda mudi tersebut Saat ini diamankan di Polres Bangkalan Dan sedang dilakukan pemeriksaan Empat muda mudi yakni IS 17 tahun dan IM 19 tahun Warga Kelurahan Pangeranan Kota Bangkalan Serta MT 17 tahun Warga Menganti Gresik Dan HR 17 tahun Warga Kecamatan Arusbaya Kempatnya diperiksa oleh unit PPA Satres Krim Polres Bangkalan Dima Polres Bangkalan Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan asusila tersebut Tim Humas Polres Bangkalan Polga Jawa Timur Melaporkan untuk Polri TV Pemirsa tetaplah bersama kami Presisi petang akan segera kembali Terima kasih